Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luofeng merasakan tanah dan langit melengkung sebelum menginjak tanah. Hmm, dia melihat sekeliling, ini adalah dunia yang sunyi, sekilas, jika itu bukan parit di tanah, itu banyak gunung merah tua tinggi dan pendek, dia melihat kekejauhan, di sana dia melihat ruang yang luas, bahkan sebuah dekat dengan planet. Lingkungan planet, rasanya udara di sini sangat tipis, mungkin tempat di mana kehidupan tidak dapat ditopang. Gravitasi planet ini hanya 2 per 3 dari gravitasi bumi. Luofeng segera menyimpulkan, di planet yang sunyi, Luofeng mengenakan baju besi merah tua, membawa tongkat panjang emas gelap di punggungnya dan berdiri di pesawat ulang alik awan gelap, dia langsung terbang ke langit. Dia, di sana, Luofeng jelas bisa merasakan energi besar di kejauhan, dia segera menginjak pesawat ulang alik awan gelap, dengan cepat melewati banyak gunung dan mengejar targetnya. Setelah beberapa detik, Luofeng yang terbang melihat siluet emas di bawah berdiri di puncak gunung. Itu dia, Luofeng dengan cepat melambat dan melayang di atas di udara. Luofeng, mau luo yang benar-benar tertutup baju besi emas, matanya dipenuhi api dan amarah, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa anggota wilayah utama lebih kuat dari anggota awal absolut, dan jauh lebih kuat. Siapapun yang berani menantang posisi anggota wilayah utama akan dijatuhkan dengan tegas. Mau luo yang telah memasuki mode pertempurannya bukan lagi dirinya yang lemah lembut seperti biasanya, dia adalah orang gila seperti binatang buas. Ah masa, Luofeng tersenyum dingin pada siluet emas di kejauhan, seorang bajingan tak tahu malu sepertimu, kau benar-benar memiliki keagungan tentang dirimu. Kamu yang tidak tahu malu, mau luo meraung. Ekspresi luofeng menjadi berat. Bagaimanapun, mau luo masih tanpa malu-malu melanjutkan tindakan tak tahu malunya. Lakukan langkahmu, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Luofeng menatap dingin ke arah mau luo yang jauh. Arogan, mau luo menatap luofeng di udara dengan pesawat ulang alik gelapnya, dia meraung saat dia bergegas keluar angkasa secara instan, langkahnya menyebabkan gunung batu bergetar, setelah itu mulai runtuh, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya bergulir dan terbang ke segala arah. Titik, mau luo langsung mencapai luofeng. Ya, gemuruh, pukulan yang hampir seperti meteorit yang terbakar, bahkan ruang di sekitarnya memiliki riak, dia mengarahkannya langsung ke luofeng. Luofeng berdiri di atas pesawat ulang alik gelapnya dan dengan dingin melihat semuanya. Saat pukulan kuat mau luo mencapainya, mata dingin awal luofeng langsung bersinar, tekanan kesadaran yang mengerikan menyerang mau luo. Tekanan itu sebanding dengan penguasa sektor tahap awal, bahkan membuat sajin saat itu benar-benar terpana. Gemuruh, wajah mau luo langsung menjadi pucat, keajaiban dalam hukum asalnya terpengaruh. Apa, tekanan kesadarannya begitu menakutkan? Perjumpaan ajaib apa yang dia alami untuk memiliki kesadaran yang begitu menakutkan? Kekuatan kesadaran mewakili kekuatan jiwanya, dan jiwa adalah inti dari kehidupan. Jika jiwanya sekuat itu, bukankah berjalan di jalan seorang pembacar roh akan membuatnya semakin kuat? Mustahil, mau luo dengan keras meraung, ekspresinya berjuang, matanya merah, dia mendonga dan menatap luofeng. Luofeng, mati. Dia bergegas ke langit, kedua tangannya membentuk cakar, satu sedikit di depan yang lain, dalam sekejap seluruh ruang terpengaruh, setelah itu ketika cakarnya melengkung di depan dadanya, segera cicici. Energi hukum tentang itu semua terpengaruh. Rumble, sebuah gambar binatang buas bercakar empat yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul di luar tubuhnya, binatang itu kurus, sekilas mirip dengan serigala yang rakus, hanya saja anehnya ia memiliki dua tanduk hitam di dahinya. Kedua cakarnya adalah tempat taring berada pada binatang buas ini. Melolong, ekspresi mau luo berjuang, dia bergegas ke langit dan langsung ke luofeng. Luofeng yang tinggi di langit menatap ke bawah ke arah mau luo yang bergegas, dia mengungkapkan senyum dingin dan memerintahkan dengan lembut, dunia pedang. Batang panjang emas gelap di punggungnya segera menembakkan cahaya emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada gilirannya menembakkan benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling berhubungan, masing-masing sangat halus dan tipis. Tanah dan langit berubah tiba-tiba, menjadi dunia pedang yang luas. Dunia pedang, howl, energi mau luo melonjak saat dia bergegas ke luofeng. Mati, luofeng berkata dengan dingin. Segera, dia mengumpulkan benang energi bila emas gelap di depannya, ketika yang pertama dipadatkan, itu dengan cepat menembaki mau luo. Setelah itu utas energi bila kedua mengikuti di belakang. Secara bersamaan, yang ketiga sudah dalam proses pengumpulan. Permainan anak-anak, mau luo meraung, dia menggerakkan cakar kanannya, membuat gambar binatang itu terlihat seperti membuka mulutnya lebar-lebar. Gemuruh, cakar kanan menebas pada energi bila pertama, seluruh gambar binatang sedikit bergetar, namun energi bila tersebar. Haha, aku pasti menang. Mata mau luo dipenuhi dengan kegilaan, sementara dia biasanya lemah lembut dan tenang, selama pertempuran sejati, dia adalah binatang yang hidup, tanpa kemanusiaan. Hmm, ekspresi mau luo berubah. Gemuruh, benang kedua energi pedang menusuknya, dia sekali lagi memblokirnya. Gemuruh, benang ketiga energi buruk, benang keempat energi pedang, utas kelima, hampir seperti peluru yang terus-menerus, gelombang demi gelombang. Mau luo menggunakan tekniknya dan bertarung dengan nyawanya untuk bertahan melawan utas keempat, hukum kayu, api, dan ruang angkasa yang digunakan tekniknya untuk membentuk gambar binatang telah sepenuhnya tersebar, ketika itu hilang, dia secara alami tidak dapat memblokir lagi. Titik, Chi, benang kelima energi pedang menembus tepat melalui telapak tangan mau luo dan setelah itu langsung menembus dadanya, memperlihatkan rongga berdarah. Secara bersamaan, kekuatan serangan itu menjatuhkannya dengan keras ke bawah. Chi, 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 banyak benang energi pedang bergegas dan menembus tubuhnya satu demi satu, menyebabkan dia jatuh lebih jauh. Tidak, mata mau luo merah, mulutnya dipenuhi darah segar. Chi, benang energi pedang lainnya menembus wajahnya, segera menghancurkan kesadarannya. Gemuruh, tubuh mau luo yang sudah penuh dengan lubang dan luka akhirnya terhempas kembali ke permukaan planet batu itu, dengan gemuruh besar, parit berbentuk cincin besar dengan diameter sekitar 10 km terbentuk, di sana di tengahnya adalah tempat dia berada. Tubuh mendarat, dunia pedang secara otomatis menyebar, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke batang panjang emas gelap di punggung luofeng. Luofeng perlahan turun, dia menatap parit besar berbentuk cincin dan tubuh mau luo yang compang kemping dan sobek di tengahnya, kamu hanya sedikit lebih kuat dari bolan, jika aku hanya menggunakan 3 atau 4 utas energi pedang bersama-sama, aku akan membunuhmu secara instan. Namun aku tidak melakukannya, aku menggunakannya satu persatu dan kamu masih dijamin mati. Pertempuran kedua, luofeng melawan mau luo, luofeng menang. Hasil 2 menang, 0 seri, 0 kalah. So, luofeng diteleportasi keluar. Selama pertandingan awal mutlak sebelumnya, luofeng telah memperhatikan bahwa dia sudah terlalu kuat dari sajin, ge dan minan. Dia tidak lebih lemah dari mereka sebelum warisan catatan iblis. Sekarang amplitude energi rohnya telah meningkat lebih dari 20 kali, itu hanya penipisan. Ahli kimia yufeng sulit ditangani terutama karena dia memiliki obat-obatan misterius. Ahli kimia sangat istimewa. Seorang pejuang yang kuat belum tentu lebih tahan lama daripada orang yang lemah. Itu hanya berarti bahwa dalam hal kemungkinan, mereka yang mampu bertahan dari ahli kimia biasanya lebih kuat. Selain ahli kimia yufeng yang sulit dihadapi, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan manusia serigala ke luofu. Bolan, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya dan menyelesaikannya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia tidak terlalu menguasainya, itu akan menjadi intimidasi. Mo Luo, dia menggertaknya sepanjang jalan. Dalam ruang belajar yang tenang, Mo Luo meringkuk seperti kucing, dia meraih kepalanya saat dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, aku benar-benar kalah tanpa kemampuan untuk bertahan, terbunuh oleh gelombang demi gelombang energi pedang. Dia sudah bisa secara bersamaan melepaskan 4 hingga 5 utas energi bilah. Petik 2, bagaimana peningkatannya bisa sebesar itu? Dulu selama pertarungannya dengan Sajin, dia hanya bisa menyingkat 1 utas energi pedang. Dan dia baru saja melewati jembatan surgawi level 7. Baru 6 tahun sejak dia melewati level 7. 6 tahun, ekspresi Mo Luo dipenuhi dengan rasa sakit, dia menutup matanya dan bergumam, peningkatannya dalam 6 tahun sangat besar. Bolan itu baru lulus level 7 2 tahun yang lalu, tapi aku sudah memeriksa informasinya sebelumnya. Cuplikan dari kompetisi jenius, sangat jelas saat itu dia sudah bisa melepaskan lebih dari 10 ribu gambar dalam gerakan, hanya dalam hal hukum ruang angkasa, dia sudah menakutkan saat itu. Satu-satunya hal adalah dia mencoba untuk fokus pada ruang dan waktu. Karenanya dia tertinggal di belakang dan peningkatannya lambat. Saat ini dia fokus pada ruang sebagai utamanya, cadangan dan pelatihan dari 200 tahun terakhir telah membuahkan hasil, maka dia dengan sangat cepat melewati level 7. Dia dengan cepat memahami dan mengubah semua 200 tahun pelatihan ini menjadi kekuatan. Peningkatannya yang mengejutkan, aku mengerti. Tapi Luo Feng, ada apa dengannya? Di alam semesta yang luas, segala sesuatu memiliki alasan, dia tidak bisa menjadi kuat tanpa alasan sama sekali. Mol Luo memejamkan matanya kesakitan saat dia meringkuk di sana, bergumam tanpa henti, Luo Feng masih sangat lemah selama pertempuran jenius, tapi dia terus meningkat. Setiap latihannya dia sudah berubah menjadi kekuatan. Dia seharusnya tidak melakukannya, mengalami lompatan peningkatan yang begitu tiba-tiba. Mengapa? Mengapa? Meringkuk di ruang kerjanya, Mol Luo dengan keras membuka matanya dan menggunakan semua anggota tubuhnya untuk membanting tanah, matanya merah, ekspresinya berjuang. Haha, aku kalah! Aku kalah! Kalah di babak ini berarti aku kalah dalam seluruh pertarungan kontes. Aku telah ditendang ke wilayah awal absolut. Aku telah dikeluarkan. Mol Luo jatuh ke lantai tanpa daya, hampir terbaring rata di ruang kerja, dia berbicara sambil matanya berkaca-kaca, hampir seperti orang gila. Pertarungan kontes memiliki enam peserta, dan hanya satu slot, hanya yang terkuat yang akan mendapatkan slot. Oleh karena itu, saat seseorang kalah dalam pertandingan, tidak ada harapan lagi. Setelah beberapa saat, Mol Luo berdiri kembali, hampir seperti serigala yang menjilati lukanya dan pulih sepenuhnya, matanya dipenuhi dengan ambisi yang tak ada habisnya, aku hanya sementara ditendang ke wilayah awal absolut, masih ada pertempuran kualifikasi berikutnya. Jika aku bisa T membuatnya di tingkat alam semesta, masih ada tingkat penguasa domain. Aku, Mol Luo, pasti akan menjadi yang terkuat. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, tidak ada. Mol Luo meraung pelan. Pada saat ini, Mol Luo bahkan tidak tahu bahwa alasan dibalik peningkatan besar kekuatan Luo Feng adalah karena tendangannya saat itu. Tendangannya dimaksudkan untuk melepaskan diri dari ancaman, namun itu mengakibatkan dia membuat Luo Feng menjadi rintangan terbesarnya. Pertarungan kualifikasi anggota inti level semesta virtual perusahaan alam semesta terjadi setiap 100 tahun, pertempuran yang paling menarik perhatian adalah tanpa diragukan lagi pertarungan kontes untuk slot wilayah primal. Pertama, hanya ada satu slot setiap kali memungkinkan satu anggota untuk masuk. Kedua, gelar anggota wilayah primal adalah sesuatu yang setiap jenius inti diperjuangkan dan harapkan. Kemenangan yang indah, Luo Feng dari negara alam semesta Gan Wu menang lagi. Rekornya sudah tiga kali menang, nol kali seri dan nol kali kalah. Di dalam sebuah restoran di wilayah publik Gunung Yu Xiang, banyak orang jenius yang layarnya terbuka di depan mereka, di sana ditampilkan pertandingan Luo Feng melawan Long Yun, mereka semua berdiskusi dengan keras. Bagi para jenius yang menghadapi pertarungan kontes mereka di fase terakhir dan wilayah langit dan darat, pertarungan kontes slot wilayah utama jelas merupakan puncak pertandingan, tentu saja mereka semua mengantisipasinya dan ingin melihat siapa yang benar-benar membuat terobosan. Bahkan sebelum pertandingan ini dimulai, sekitar 100% dari anggota inti telah menentukan bahwa Luo Feng akan menang tanpa ragu, dan hasilnya seperti yang mereka harapkan. Luo Feng sangat bersih memenangkan pertempuran dengan mudah. Luo Feng bahkan tidak perlu melepaskan dunia pedang untuk mengalahkan Long Yun, hanya pilar totem saja sudah cukup, Long Yun terlalu jauh lebih lemah darinya. Enam orang bac ini dalam pertempuran kontes, yang terlemah adalah Long Yun, Luo Feng memang berharap terlalu banyak dari Long Yun sebelumnya. Apa yang kamu tahu, Long Yun dan Luo Feng berasal dari kelompok kompetisi jenius yang sama, mereka adalah rekan pada saat itu dan bahkan mungkin berteman baik secara normal. Bahkan jika dia 100% siap untuk menang, menghormati lawan juga merupakan bentuk dari berkah. Duduk di sekitar meja makan, seorang pemuda berkulit perak dengan beberapa ratus kuncir berkata. Orang lain di dalam restoran tiba-tiba membuat suara. Pertarungan kontes ini, sampai sekarang, dalam enam, hanya dua yang belum kalah. Luo Feng dan Keluo Fu, mereka berdua tidak kalah. Yang masuk ke wilayah primal kali ini harusnya dari mereka berdua, tebak semuanya, siapa yang akan mendapatkan slot wilayah primal itu? Restoran itu semakin gaduh ketika para jenius dari banyak negara alam semesta semua berdiskusi dengan sungguh-sungguh, jelas kebanyakan dari mereka menyukai Wolfman Keluo Fu. Duduk tepat di tengah restoran, seorang pria bermata merah yang sangat gemuk dengan mulut besar tertawa keras, Luo Feng. Dia pasti akan kalah dari Keluo Fu. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin tidak bisa melewati Yu Feng. Pertandingan keempat Luo Feng, melawan ahli kimia Yu Feng. Ahli kimia Yu Feng, restoran itu langsung terdiam. Bukan karena kekuatan Yu Feng yang besar, tetapi kekuatan kimia adalah sesuatu yang membuat para jenius bergidik di dalam. Tiga pertempuran, tiga kemenangan, pada titik ini, Bolan, Long Yun, Mo Luo dan Yu Feng semuanya kalah, hanya dia dan Keluo Fu yang masih menang. Aku harus mengalahkan Yu Feng. Setelah saya mengalahkan Yu Feng, saya akan mendapatkan empat kemenangan berturut-turut pikir Luo Feng. Kalau begitu, aku akan bertarung habis-habisan dan memberikan segalanya melawan Keluo Fu. Jika aku kalah aku akan tetap di wilayah awal yang absolut. Jika aku menang aku akan memasuki wilayah awal. Yu Feng, Luo Feng duduk di depan mejanya dan melihat layar di laptopnya, di atasnya ditampilkan sejumlah besar informasi tentang ahli kimia. Sebenarnya, ada banyak rute dan jalur khusus di alam semesta yang luas untuk umat manusia, pejuang dan pembaca roh yang dikenal hanyalah yang paling dasar dan paling umum dari semuanya. Ada spesialis yang mengendalikan boneka, seorang dalang, penjinak binatang yang menggunakan binatang buas yang kuat untuk berperang, ahli kimia yang mempelajari banyak bahan aneh di alam semesta. Ini semua adalah profesi khusus yang memungkinkan yang lemah untuk melawan yang kuat. Misalnya, jika seseorang menjinakkan binatang buas yang ekstra kuat, secara alami kekuatannya juga akan kuat. Namun jalur pengembangan untuk spesialis seperti itu, jauh lebih sempit dan lebih sulit untuk mencapai puncak, banyak prajurit yang memiliki pemahaman yang buruk tentang hukum lebih suka mencoba spesialisasi ini. Namun ini mungkin bukan jalan yang benar. Persentase kegagalan melebihi lebih dari 99,99999 persen, dapat dikatakan bahwa naik dari jalur spesialisasi ini terlalu sulit. Para ahli kimia, menamakan peneliti alam semesta. Mereka akan mempelajari banyak bahan aneh dan aneh di alam semesta, banyak sifat khusus mereka dan membedahnya, kemudian menggunakan metode mereka sendiri untuk menelusuri banyak dan tak terbatas rincian mereka, akhirnya menciptakan obat yang sesuai dengan gaya serangan mereka. Obat-obatan ini semua bentuk dan gaya, baik itu bubuk, sebutir pasir, bunga, pohon atau bahkan pisau. Bagaimanapun, obat-obatan kimia itu sangat aneh dan tidak terduga. Adapun kekuatan, mereka bervariasi. Karena evolusi kehidupan mereka, para pejuang tingkat alam semesta dapat bertarung bahkan pada bintang katai putih, mengabaikan sinar kosmik, medan magnet yang kuat, suhu tinggi yang ekstrim, dan kehancuran akibat gravitasi tinggi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan hidup mereka sangat ulet. Oleh karena itu, untuk benar-benar melukai seorang prajurit dengan tingkat itu dengan obat-obatan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun, pada akhirnya ada orang yang berhasil. Mungkin ada beberapa ahli kimia tingkat alam semesta yang berhasil membuat obat yang merupakan ancaman bahkan bagi yang tidak mati. Ada kasus seperti itu dalam sejarah alam semesta? Tentu saja ini langka dan sulit ditemukan. Bahkan jika seseorang tahu cara membuat obat-obatan, hanya mengikuti langkah-langkahnya saja masih sangat sulit untuk berhasil. Proses pembuatan obat itu terlalu rumit. Bahkan sampai pada titik di mana pembuat obat mungkin tidak dapat mereplikasi hasil mereka sendiri untuk kedua kalinya. Singkatnya, seorang ahli kimia, seorang pejuang tipe penelitian yang mempelajari dan menciptakan obat-obatan. Sama seperti beberapa kejadian alam, seperti beberapa kabut di wilayah rahasia alam semesta yang bahkan dapat membuat orang mati tertidur, kabut ini seperti obat alami, selama seseorang mempelajari dan teknik penyimpanan dan pelepasannya, itu dapat digunakan dalam pertempuran. Namun bahaya menahan dan mengendalikannya lebih sulit. Kekuatan ahli kimia terletak pada obatnya. Luofeng mengerutkan kening, aku mengalahkannya sebelumnya, tapi itu tidak berarti aku pasti akan menang lagi, aku harus waspada. Luofeng, pertarungan kontes keempatmu untuk slot wilayah utama akan segera dimulai, lawanmu adalah Yu Feng. Suara sistem alam semesta virtual berdering di tahun-tahunnya, energi yang kuat segera menelan Luofeng. So, dia diangkut ke arena, di laboratorium ekstra besar yang menempati lebih dari 30 ribu meter persegi, laboratorium otomat, laboratorium hidup, wilayah energi, wilayah pengasuhan, banyak wilayah berbeda, dengan segala macam peralatan, jutaan peralatan, mata Yu Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, energi rohnya mengendalikan dan mencampur obat. Tekanan kesadaran Luofeng mengejutkan, oleh karena itu cara terbaik untuk berurusan dengan pembaca roh secara normal, yaitu dengan menggunakan obat yang menyerang jiwanya, yang akan berakibat buruk padanya. Kalau begitu, aku akan mempengaruhi jiwanya melalui tubuhnya, aku sudah gagal 1892 kali, aku harus berhasil kali ini. Yu Feng mengambil bahan dasar obatnya, cairan kristal ikan dan dengan cepat mencampurnya, sebenarnya sejak kekalahannya dari Luofeng sebelumnya dalam pertempuran kualifikasi, dia dengan cepat memahami kesalahan dari pertempuran itu. Menurut kesimpulannya, dengan cairan kristal ikan, dia seharusnya bisa menghasilkan obat yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertempuran sebelumnya, dia menggunakan kristal ikan nomor 18 dan berhasil mengalahkan bolan. Saat ini dia sedang mempelajari cairan ikan 19. Hanya 0,0001 detik, jika saya melewatkan waktu, itu akan bubar. Yu Feng bahkan tidak ragu-ragu terus seperti kilat, atau lambat seperti angin sepoi-sepoi saat dia mencampur obat, itu membutuhkan energi genetik dan energi roh untuk bercampur, ini juga alasan mengapa obat dari ahli kimia bukanlah sesuatu yang orang normal. Berani main-main, jika mereka tidak tahu teknik dan menggunakan obat-obatan, mereka dapat mempengaruhi diri mereka sendiri. Ci, tiba-tiba semburat merah muda muncul di udara di depan, merah muda itu perlahan kembali menjadi tidak berwarna, hampir seperti tidak ada apa-apa. Bersamaan dengan itu, bola bundar hitam di atas meja berubah dalam sekejap menjadi bola merah muda. Aku akhirnya berhasil, Yu Feng mengulurkan tangannya dan meraih bola merah muda itu. Pada kenyataannya, saya sebenarnya sudah lama berhasil membuat kristal ikan ini 19. Namun aturan di sistem alam semesta Maya merepotkan. Dia menggelengkan kepalanya, seorang pejuang dan pembaca roh dapat mengambil senjata dan baju besi apapun yang mereka butuhkan dengan mudah, namun seorang ahli kimia tidak memiliki cara untuk meminta obat-obatan seperti itu. Mereka hanya bisa meminta bahan dan bahan, dan masing-masing bahan harus di bawah satu elemen campuran. Obat apapun yang ingin dia gunakan, itu pasti sesuatu yang bisa dia buat di alam semesta virtual, jika tidak dia tidak akan diizinkan menggunakannya. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Yu Feng, pertarungan kontes keempatmu untuk slot wilayah primal akan segera dimulai, lawanmu adalah Luo Feng. Suara sistem alam semesta virtual berdering di telinganya, baru kemudian Yu Feng menghela nafas lega, dia baru saja menghabiskan obat ini 19 sesaat sebelum pertempuran akan dimulai, peruntungannya memang bagus. So, dia dibawa pergi, angin menderu seperti teriakan setan, pasir beterbangan di langit, tanah dan langit sangat luas dan burang. Luo Feng berdiri di langit, mengenakan baju besi merah tua, angin ekstrim dan pasir di langit bertiup kencang ke rambutnya. Anak baru, siluet hitam muncul di udara di kejauhan, dia juga berdiri di atas senjata terbang. Luo Feng berdiri di pesawat ulang alik awan gelap dan menatap Yu Feng berjubah hitam, dia hanya bisa melihat matanya yang sangat tenang, alikimia manapun sangat tenang atau sangat bersemangat, jika tidak, mereka tidak akan mampu menghadapi banyak kegagalan. Saat meneliti obat mereka, kamu menang terakhir kali, saat itu aku mengirimimu surat, mengatakan kamu tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Meskipun rasa sakitnya masih dalam ambang batas Luo Feng, rasa sakit yang menusuk semacam itu dengan cepat meresap ke kepalanya, bahkan otaknya merasakan efeknya, gelombang dan gelombang rasa sakit yang menusuk radioaktif, hampir seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit di dalam otaknya, bahkan sebuah jenius tingkat alam semesta yang kemauannya tidak cukup kuat, tidak akan mampu menahannya. Ini semua sekunder, yang paling penting adalah Kesadaran Kesadaran seseorang jauh di dalam otak, jiwa tingkat alam semesta juga berada di dalam kesadaran itu. Tubuh yang disimulasikan dalam alam semesta virtual secara alami adalah tubuh normal yang khas, oleh karena itu dalam jaringan, titik lemah Luo Feng adalah kesadarannya. Rasa sakit telah menyebar ke seluruh otaknya dan meresap ke dalam kesadarannya, menyebabkannya bergidik di dalam. Meskipun serangan obat 19 pada tubuh lebih lemah, itu lebih kuat terhadap otak dan efek mentalnya mencapai tingkat absolut, tentu saja itu dapat mempengaruhi kesadaran dan setelah selesai, pembaca roh pasti akan jatuh. Terbang di kejauhan dengan senjatanya, mata Yu Feng berbinar, dia menunjuk lurus ke arah Luo Feng. Pergi dan mati, benang yang tak terhitung jumlahnya segera seperti bilah tajam yang menyerbu Luo Feng, tidak peduli seberapa jeniusnya, tubuh ini adalah tubuh level 9 alam semesta normal yang disimulasikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Itu pasti akan langsung hancur. Terhadap jumlah pedang yang sangat banyak, mata Luo Feng menjadi dingin. Menundukan, tekadnya yang kuat menyebabkan jiwanya menjadi seperti batu, bahkan jika kesadarannya terguncang, dia menggunakan tekad dan kesadarannya untuk secara paksa mengendalikan energi rohnya. Hampir seperti seorang jenderal menggunakan kemampuannya untuk mengarahkan prajuritnya untuk menstabilkan kapal di perairan yang bergejolak. Secara bersamaan mengendalikan energi genetik dan energi rohnya untuk masuk ke tubuhnya dengan liar dan menghancurkan racunnya. Bahkan jika langit dan daratan hancur, tidak ada yang akan mempengaruhiku. Gemuruh, Luo Feng, di pesawat ulang alik awan gelapnya, meninggalkan gambar dan dengan cepat menghindar, secara bersamaan mengendalikan dunia pedangnya untuk menyerang, mempengaruhi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, matanya mengamuk saat dia berteriak, Yu Feng, mati. Gemuruh, 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 lima energi bilah kental berbentuk bilah emas gelap yang tembus cahaya, seperti lima pelangi emas merobek langit dan menembak pria berjubah hitam itu. Saat ditembakkan, lima pelangi menyatu dengan hukum ruang alam semesta, riak yang terlihat dapat dilihat dengan mata telanjang di sekitarnya, dunia bilah yang terbentuk di ruang angkasa telah membentuk efek tekanan yang sangat kuat. Dunia pedang, itu sangat mengejutkan. bagaimana dia bisa mengatasinya dengan mudah? Seberapa menakutkan kemauan dan kesadarannya? Mata Yu Feng berjubah hitam menatap, penuh dengan ketidakpercayaan. Benang energi pedang, seperti laser yang ditembakkan ke seluruh tubuhnya berulang kali, darah segar menodai jubah hitamnya. Tubuhnya jatuh langsung dari udara, matanya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai seorang ahli kimia, peneliti dan pencipta, dia sangat jelas tentang efek obatnya, bahkan sampai pada titik di mana dia menguji obat itu pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa menekan efek obat 18, apalagi obat 19. Namun, luofeng menekannya sepenuhnya. Chi, tubuh yang robek dan compang kemping itu mendarat di pasir, luofeng mendarat di sampingnya. Kecuali obat-obatanmu tidak mampu menembus kondisi mentalku dan membuat kesadaranku bergemuruh, mereka tidak akan pernah bisa mempengaruhiku. So, sistem alam semesta virtual membawa luofeng keluar. Pertandingan keempat luofeng, melawan ahli kimia Yu Feng, menang. Hasil 4 menang, 0 seri, 0 kalah. Di alam semesta, sangat mungkin bagi sebuah obat untuk benar-benar menembus kondisi mental seseorang dan membuat kesadaran seseorang segera runtuh, untuk mencapai tahap di mana ia dapat membuat kesadaran prajurit level 9 alam semesta hancur, proses penciptaannya sangat sulit, dan itu pasti obat selundupan. Jika seseorang dapat memproduksinya dalam skala besar, maka tidak ada gunanya memiliki tentara alam semesta dalam perang di luar bidang bintang. Bagaimanapun, alam semesta itu adil. Ini memberi ahli kimia kemampuan untuk membuat obat surgawi yang sangat kuat, namun juga membuat jalan mereka sangat sulit. Obat-obatan yang sangat kuat diatur untuk sulit diproduksi dalam jumlah, bahkan sampai pada titik di mana penciptanya mungkin tidak dapat menggunakannya sendiri dengan aman. Saya kalah, itu akan menjadi kesalahan strategi saya. Yu Feng mengenakan jubah putih di lapnya, dengan cepat merenungkan alasan kehilangannya, dia seorang pembaca roh, metode serangannya menggunakan energi roh, maka tidak peduli seberapa banyak aku menyakiti tubuhnya, dengan tekadnya, dia masih bisa gunakan energi roh untuk mengendalikan persenjataan Nansen dan serang aku. Oleh karena itu, jalur serangan awalku benar. Saya pertama-tama harus memengaruhi penggunaan persenjataan Nansen. Satu adalah untuk segera menggunakan obat yang mempengaruhi jiwa, namun obat kasiwo nomor enam saya juga gagal. Dua adalah untuk menembus kondisi mentalnya dan mempengaruhi kesadarannya, mempengaruhi kendalinya atas persenjataan Nansen dari dalam. Yu Feng mengerutkan kening dan merenung, proses berpikir ku tidak salah, oleh karena itu, hanya ada satu alasan. Obatku tidak cukup kuat, Yu Feng tidak berpikir lagi, dia segera mengetuk di udara di depannya dan layar ekstra besar muncul, di atasnya ada kata-kata kabur, dia kemudian membenamkan dirinya kembali ke penelitian obatnya. Ahli kimia adalah pejuang tunggal, mereka juga harus menanggung kesepian ini. Sebaliknya, di alam semesta yang luas, hanya jumlah bentuk kehidupan saja yang tak terhitung jumlahnya, apalagi jenis bahan, seperti tanaman, hanya nama itu saja, bahkan jika seseorang dibacakan hingga 100 juta tahun, dia tidak akan bisa untuk melafalkan semua jenis tumbuhan di alam semesta. Banyaknya jenis tumbuhan, logam, cairan, gas, segala sesuatu yang dapat ditemukan di alam semesta, baik itu bintang, planet, lubang hitam, dan bahkan bentuk kehidupan mikroskopis, semuanya berada dalam bidang penelitian ahli kimia. Jika seorang ahli kimia mampu menghasilkan lubang hitam melalui metodenya sendiri, maka lubang hitam itu akan menjadi salah satu obatnya. Tentu itu contoh yang dilebih-lebihkan. Sebelum lubang hitam, bahkan ruang alam semesta akan runtuh, bahkan makhluk abadi akan tersedot dan dihancurkan. Membuat lubang hitam, jalannya ahli kimia, sampai saat ini belum ada yang berhasil. Alam semesta sangat luas, dengan banyak generasi ahli kimia satu demi satu. Namun, mereka masih merasa seolah-olah, ada banyak jalan bagi mereka untuk melanjutkan. Mungkin akan datang suatu hari di mana beberapa ahli kimia akan menemukan beberapa penemuan yang mengejutkan. Ia memenangkan, Luo Feng telah mengalahkan ahli kimia Yu Feng dan memperoleh empat kemenangan berturut-turut. Geluo Fu juga telah menyelesaikan pertempuran keempat dan mengalahkan Long Yun. Oleh karena itu, dua dari mereka memiliki empat kemenangan berturut-turut. Puluhan ribu anggota inti di gunung Yu Xiang, perusahaan alam semesta virtual, semuanya memperhatikan pertandingan yang akan datang, bahkan penguasa domain dan anggota tingkat penguasa sektor semuanya menunggu pertandingan ini. Karena biasanya, di tengah pertarungan kontes, mereka akan bisa mengetahui siapa yang sudah mendapatkan slot. Namun kali ini, itu benar-benar hingga pertandingan final. Pang dari negara alam semesta Gan Wu ini, dia baru saja bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual belum lama ini, hanya 200 tahun dan dia benar-benar dapat mencoba memasuki wilayah primal. Namun dari rekamannya, keluo Fu memang sangat kuat. Setelah Luo Feng mengalahkan Yu Feng, dia duduk diam di ruang kerjanya sendiri, empat kemenangan berturut-turut, itu membuatnya memiliki peluang tertinggi untuk memasuki wilayah primal. Serigala ke luo Fu, pertempuran agung untuk menyelesaikan ini, mata Luo Feng berkilau, hampir seperti binatang bertanduk emas gila. Luo Feng, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, membuatnya tercengang saat dia dengan cepat berlari ke bawah, di sana di ruang tamu, Kaisar Yan sejati berdiri dengan jubah panjang emas sederhana. Guru, Luo Feng dengan cepat membungkuk hormat. Kaisar Yan sejati dengan hati-hati mengamati Luo Feng, senyum muncul di wajahnya saat dia mengangguk, tidak buruk, kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Siswamu belum memasuki wilayah primal, masih ada satu pertempuran lagi. Luo Feng mengungkapkan ketidakberdayaannya, namun pertempuran terakhir ini, dia tidak memiliki jaminan sama sekali. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Tru Yan segera duduk di sofa dan menatap Luo Feng, kamu telah mendapatkan empat kemenangan berturut-turut kali ini, 1. Kemenangan atas bolan telah membuktikan bahwa kamu adalah yang paling luar biasa dalam kumpulan kompetisi jenius. 2. Kemenangan atas anggota wilayah utama Mo Luo telah membuktikan bahwa kekuatanmu sudah berada di tingkat wilayah utama. 3. Kemenangan atas Yu Feng telah membuktikan bahwa ahli kimia yang luar biasa seperti itu tidak dapat menemukan kelemahanmu. Luo Feng berdiri di samping tanpa rasa bangga. Tru Yan terkejut melihat situasinya, biasanya ketika seorang guru mengajar seorang murid, dia khawatir muridnya akan menjadi sombong. Tapi muridnya ini, selalu rendah hati. Bahkan saat dia memujinya, Luo Feng tetap sama. Tapi aku tidak punya jaminan untuk mengalahkan ke Luo Fu. Luo Feng masih benar-benar tenggelam dalam pertandingan kelima yang akan datang. Mengalahkan, Tru Yan tertawa terbahak-bahak tawanya terdengar di seluruh ruang tamu. Guru, Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah menyaksikan seluruh pertempuran kualifikasi Anda kali ini, maka saya telah melihat pertempuran antara Anda dan ke Luo Fu. Kaisar Yan sejati dipenuhi dengan senyuman, saya berani mengatakan, dia pasti memiliki kemampuan sekarang untuk melewati jembatan surgawi tingkat ke-8. Apa? Luo Feng menatap dengan mata terbelalak, lulus level 8, melewati setiap tingkat jembatan surgawi sangat sulit. Di dalam seluruh anggota inti tingkat alam semesta perusahaan alam semesta virtual, hanya Fei Tuo terkuat dari wilayah primal yang telah melewati tingkat ke-8. Fei Tuo, satu-satunya, Wolfman ke Luo Fu bisa melewati level 8 juga? Jika orang lain mengatakan ini, Luo Feng akan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi ini datang dari gurunya sendiri, makhluk abadi yang paling dekat dengan menjadi pemimpin negara alam semesta. Saya telah melihat rekaman pertempuran kualifikasi ke Luo Fu sebelumnya, dia tidak sekuat itu sebelumnya, kekuatannya meledak dalam beberapa ratus tahun terakhir. Truyan duduk di sana dan dengan lembut menyesap tehnya, melewati jembatan surgawi tingkat 8, selain Fei Tuo, tidak ada anggota inti tingkat alam semesta lain yang bisa menjadi lawannya. Luo Feng terdiam, berita yang dibawa gurunya sudah cukup untuk mengejutkannya. Jangan putus asa! Kaisar yang sejati tertawa, pertempuran ini telah menarik perhatian banyak eselon atas dari perusahaan alam semesta virtual. Manusia serigala ke Luo Fu sangat luar biasa, peningkatanmu juga sangat mengejutkan. Pengakuan dan perhatian, bahkan jika Anda hanya kalah dalam ronde ini, saya yakin pada pertarungan kualifikasi berikutnya Anda akan bisa masuk ke wilayah primal. Apakah kali ini tidak mungkin? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Benar, kekuatannya sendiri sudah dianggap sebagai puncak dari level 7. Manusia serigala ke Luo Fu masih bisa sepenuhnya menekannya, dia memang memiliki kekuatan untuk melewati level 8. Pertempuran terakhir dari pertarungan kontes? Sepertinya aku harus menggunakan jurus itu? Luo Feng berpikir dalam hati, mungkin aku masih memiliki 30% kesempatan untuk menang. Dia belum pernah menggunakan gerakan itu sebelumnya, gerakan curang miliknya.